Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya akan berbagi resep masakan olahan dari ayam yang simpel enak dan tentunya disukain sama semua keluarga ya penasaran seperti apa tonton videonya hingga akhir ya bahan utamanya ini saya punya ayam bagian dada sebanyak 400 gram yang udah dicuci bersih dan udah dipotong sebesar telunjuk tangan seperti ini untuk ukuran dan bentuknya bebas ya sesuai selera teman-teman kalau mau dipotong agak besaran ataupun tipis-tipis juga silakan sesuai selera ya Nah sekarang kita akan marinasi terlebih dahulu daging ayamnya ini ini bumbunya simpel aja saya kasih sedikit garam sedikit kaldu jamur kemudian ada bawang putih bubuk ini saya kasih sekitar seperempat sendok teh kalau teman-teman enggak ada bawang putih bubuk bisa pakai bawang putih utuh yang dihaluskan ya kemudian ini saya tambahkan merica bubuk atau lada bubuk sebanyak seperempat sendok teh sekarang kita aduk-aduk kita campurkan menjadi satu Nah kalau udah tercampur rata sekarang kita sisihkan terlebih dahulu supaya bumbunya ini lebih merasap ya sementara itu saya akan menyiapkan bumbu untuk sausnya ini ada satu buah ukuran kecil bawang bombay saya iris kasar kemudian ada tiga siung bawang putih kita iris-iris ada satu batang daun bawang satu buah jeruk nipis setengah buah paprika merah ya untuk paprika merahnya ini optional aja kalau teman-teman enggak ada bisa di skip ya nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya saya akan menepungin ayam yang udah di marinasi tadi ya ini saya pakai tepung bumbu instan aja untuk mereknya bebas ya teman-teman sesuai selera ini saya pakai tepung bumbu yang kering aja kalau mau dibikin adonan basah juga silakan ya sesuai selera ini kita masukkan ayamnya secukupnya di tepung ini sementara ini teman-teman kita siapkan juga minyak ya supaya nanti setelah kita tepungin ayamnya ini langsung digoreng ya Nah ini saya pakai sistem kocok aja supaya lebih praktis ya kalau mau di tepungin satu-satu juga silakan ya teman-teman sesuai selera Nah sekarang kita tutup wadanya kemudian kita kocok-kocok seperti ini ya Nah kalau udah selesai sekarang langsung kita goreng ini saya udah siapkan minyaknya minyaknya udah cukup panas sekarang kita goreng ayamnya ini gunakan api yang kecil aja supaya ayamnya ini nggak cepat bergosong dan supaya matangnya itu lebih sempurna ya Nah sekarang kita goreng ayam ini sampai mateng dan warnanya itu agak kekuning kecoklatan ya Nah ini ayamnya udah agak kuning kecoklatan seperti ini udah mateng sekarang kita angkat dan tiriskan kemudian ini kita siapkan margarin secukupnya sekarang kita lelekan kalau udah panas sekarang kita tumis terlebih dahulu bawang putih kemudian bawang bombaynya sampai harum dan layu kalau udah harum dan layu seperti ini sekarang kita masukkan air sebanyak 250 mili sebagai kuah sausnya kemudian tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk minyak ikan sebanyak 1 sendok makan untuk minyak ikannya ini optional aja kalau teman-teman nggak ada bisa di skip selanjutnya ini ada minyak wijen sebanyak setengah sendok makan untuk minyak wijen nya optional juga kalau teman-teman enggak ada bisa di skip selanjutnya ini ada saus tomat sebanyak 4 sendok makan ya untuk mereknya bebas sesuai dengan stok yang ada di rumah ya nah selanjutnya ini saya tambahkan juga saus sambal sebanyak 1 sendok makan kalau teman-teman nggak suka ada rasa sedikit pedasnya bisa di skip kemudian kita masukkan paprika merahnya nah selanjutnya jangan lupa masukkan perasan jeruk nipisnya kalau teman-teman nggak ada jeruk nipis bisa pakai jeruk sambal ataupun lemon ya disesuaikan aja sama stok yang ada di rumahnya nah ini kita aduk-aduk kita masak sampai mendidih dan mateng kalau udah mendidih seperti ini jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang kita masukkan larutan tepung mazenanya ini saya udah siapkan tepung mazenanya sebanyak 1 sendok makan yang udah saya larutan sama air kalau teman-teman nggak ada tepung mazena bisa pakai tepung tapioca sebagai pengentalnya ya dan untuk kekentalannya disesuaikan aja sama selera ya teman-teman nah ini kita aduk-aduk supaya tepung yang dimasukkan tadi nggak menggumpal untuk kekentalannya seperti ini lebih kurang nah ini udah cukup sekarang kita matikan kompornya selanjutnya masukkan irisan daun bawangnya ya ini nggak usah dimasak lagi cukup kita masukkan aja seperti ini kita aduk-aduk kalau udah selesai sekarang kita masukkan ayam yang udah digoreng tadi untuk ayamnya nih kalau mau disajikan terpisah juga silahkan ya teman-teman supaya lebih aware crispy nya ataupun mau dicampur seperti ini juga silahkan ya sesuai selera nah ini kita aduk-aduk seperti ini sekarang udah siap kita sajikan oke teman-teman ini dia ayam peluyuk asam manisnya udah jadi ini enak banget silahkan dicoba untuk keluarganya tercinta terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye caranya terima kasih Terima kasih telah menonton!